Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak usmanya kelas 5 bagaimana kabar kalian Baik Mr. Boner hari ini akan mengajarkan kalian materi baru tentang powerpoint Nah sebenarnya materinya sama seperti yang kemarin hanya ini lebih dimodifikasi lebih bagus lagi Nah jadi seperti apa nanti silahkan kalian mengikuti caranya Mr. Setelah mengikuti silahkan nanti dikumpulkan Ini akan menjadi projek kecil untuk kalian Baik materinya adalah membuat slide biodata dengan ada animasinya Nah animasinya nanti sangat dinamis dan sangat enak untuk dilihat Ya jadi tidak asal nempel-tempel saja seperti itu Oke seperti ini contohnya Nah kita akan buat seperti ini Ini adalah biodata Jadi kalian nanti silahkan membuat biodata kalian sendiri Sesuai yang diajarkan Mr. Boner Boleh sama Ya seperti ini contohnya Nah ini akan otomatis Nama umur kelas absen hobi Lalu disini ada tulisannya biodata Nah setelah itu Nah ini ada slide Nama Yang kedua slide umur Ya yang ketiga slide kelas Yang keempat slide absen Yang kelima slide hobi Nah setelah itu kalian beri Foto kalian masing-masing Harus foto sendiri-sendiri Tidak boleh memakai foto orang lain Ini hanya contoh saja seperti ini Kurang lebih nanti buatlah seperti itu Sama seperti Mr. Boner Ya sebisa mungkin kalian membuat seperti itu Nah caranya bagaimana Yuk kita belajar bersama-sama dengan Mr. Boner Nah mari kita belajar bersama-sama bersama Mr. Boner Nah silahkan ikuti langkah-langkah yang Mr. berikan Lalu silahkan buat dengan teliti Dan pelan-pelan saja tidak usah terburu-buru Ya oke pertama Seperti biasa kita mengubah tampilan layoutnya Size-nya kita ubah Caranya bagaimana Seperti yang sudah diajarkan Mr. Boner kemarin Klik file Lalu page setup Lalu kita ubah menjadi A4 Seperti ini Lalu klik OK Klik scale Nah otomatis seperti ini Nah setelah itu kalian close atau delete kotak ini Ya klik disini Gambar plus Delete Lalu yang bawah juga delete Jadi hanya lembaran putih biasa Setelah itu kalian buatlah format background Warnanya menjadi biru putih Caranya klik kanan pada lembaran putih Lalu klik format background Nah cari tool gradient fill Atau menu gradient fill disini Nah seperti ini Warnanya boleh diganti Tidak harus biru Boleh warna yang lain juga boleh Mr. menggunakan warna biru Jadi silahkan di klik disini Lalu ubah warnanya Seperti ini Atau biru agak muda Nah Mr. sukanya warna biru Boleh warna merah Yang jelas kalian buatlah gradasi pada format background Nah setelah itu Selanjutnya adalah membuat Kotaan kecil-kecil yang ada di samping Seperti Mr. Boner tadi Contoh Mr. Boner Ya pertama kalian menuju ke insert Kita buat shapes atau bentuk Nah disini ya Klik shapes Lalu ambil yang kotak atau rectangle Klik Nah setelah itu buatlah kotak Tahan mouse nya Oke Agak dilebarkan sedikit Ya Oke warnanya kita rubah Menjadi agak biru sedikit Ya caranya ini Shape fill pada shape format Shape format kita cari shape fill Ada panah kecil kita klik Cari warna yang agak mudah sedikit Nah Seperti ini Nah ini ada garis bordernya Ini silakan dihilangi Kotaknya di klik Lalu Menuju shape format Lalu shape outline Ini di klik Hilangkan No outline Ya Dihilangkan bordernya Atau Hilangkan outline nya Ini ya Diklik Nah otomatis akan menghilang Baik setelah itu kita buat lagi kotaknya Seperti contoh tadi Insert Lalu shape Lalu kotak Lalu kita buat kotak lagi Separohnya Seperti ini Ya Lalu warna biru nya kita rubah Lebih mudah lagi Klik Pada shape fill Klik Lalu cari yang lebih mudah lagi Nah seperti ini Lalu kita hilangkan outline nya Atau bordernya Outline Ya Shape outline Shape outline Klik Nah semuanya sudah hilang Jadi ada dua kotak sini Dan dua Satu kotak sini Ya setelah itu Pertama kalian buatlah tulisan Biodata Menggunakan WordArt Silakan pencet Insert Menu Insert Lalu tool WordArt Yang panah kecil Diklik Cari tulisan yang Menurut kalian bagus Nah tulis Biodata Nah setelah itu kita tarik ke atas Ya seperti ini Lalu kita sama Buat tulisan Di sini ada Nama Umur Kelas Lalu Nomor Absen Lalu Hobi Ya Textbox Lalu Klik di sini Tahan dulu Tarik Ya Dilepas Tulis Nama Lalu kita Bold Menggunakan Tool Bold Di sini Di menu home Klik nama Lalu warnanya kita Rubah menjadi Biru Ya kita cari Di sini Menggunakan warna Biru Oke Seperti ini Lalu Agar Cepat Silakan kalian Klik di sini Lalu Klik Kanan Copy Lalu di sini Klik Paste Nah Jumlahnya ada Berapa Ada 5 Pertama Kalian tarik dulu Satu-satu Tarik dulu Ya semuanya Tarik dulu Kita Rubah Tarik dulu Tarik Nama juga Ini Tarik Oke Yang kedua Adalah Umur Lalu yang ketiga Kelas Lalu yang keempat Absen Lalu yang kelima Adalah Bobby Nah Seperti ini Nah setelah itu Kita urutkan Baik Umur Ya selanjutnya Kita buat Kotaan Seperti di contoh Buat Kotaan lagi Menggunakan Ships Insert Menu Insert Lalu kita ke Tool Ships Saya itu cari Kotaan Klik Kotaannya Lalu kita Buat Kotaan pada Baris Nama Kita beri Kotaan Di sini Kira-kira Ya Seperti ini Oke Setelah itu Copy Klik Kanan Copy Lalu Pastekan Di sini Lima Kotak Paste Oke Kita tarik Satu-satu Dulu Kita tulis Ya Pertama Adalah Nama Namanya Klik Kanan Klik Kanan Pada Kotak Lalu Klik Edit Text Beri Nama Seperti Contoh Mr. Tadi Lionel Messi Oh Pakai I Lionel Messi Oke Setelah itu Umur Di sini Klik Kanan Edit Text Umurnya 11 Tahun Kita Taruh Tulis Kotaknya Di bawah Sini Bawah Bawah Ya Kita Atur Bersama Sama Di sini Kira-kira Sendiri Di sini Oke Setelah itu Nah Ini kok Ada Di Depan Sendiri Bagaimana Mr. Caranya Tulisan ini Bisa Di belakangnya Kotaknya Diklik Satu Lalu Pencet Shift Kotaknya Diklik Lagi Tahan Shift Klik Lagi Tahan Shift Klik Lagi Tahan Shift Klik Lagi Tahan Shift Nah Semuanya Terseleksi Lalu Klik Kanan Lalu Cari Klik Kanan Pada Kotak Salah Satunya Shift Nya Dilepas Lalu Cari Tulisan Send Back Send to Back Ini ya Klik Send to Back Nah Ini ada Di paling Bawah Sendiri Nah Biar Tidak Di paling Bawah Sendiri Kita Naikkan Satu Lagi Di sini Ini ada Kotak Kecil Klik Kanan Lagi Lalu Bring To Front Front Itu Untuk Membuat Tulisan Di Depan Ya Pakai Yang Bawah Sini Bring Forward Klik Saja Nah Ini Ada Di Sini Seperti Ini Setelah Itu Kalian Buat Fotonya Di Sini Taruh Fotonya Menggunakan Menu Insert Menggunakan Tool Picture From File Di sini Klik Cari Fotonya Di dokumen Kalian Mister Fotonya Ini Ya Seperti Contoh Tadi Lalu Mister Membuat Fotonya Ini Mister Crop Menggunakan Picture Format Di sini Ada tulisannya Crop Klik Lalu Sini Tarik Kita Crop Kira Kira Sendiri Nah Di sini Saja Oke Sudah Semuanya Di sini Lalu Kita Membuat Animasinya Nah Pertama Kita Membuat Animasi Biodata Tulisan Biodata Klik Pada Tulisan Biodata Lalu Kita Buat Animasinya Menggunakan Menu Animation Lalu Kita Animasinya Boleh Menggunakan Yang Lain Mister Menggunakan Disolve In Klik Di sini Nah Coba Mister Play Ya Sepertinya Terlalu Cepat Nah Boleh Kita Rubah Timenya Klik Di sini Lalu Di sini Ada Duration Di atas Ini Duration Kita Menjadi Duration Sekitar Satu Ya Setelah Itu Lanjut Lagi Nama Umur Kelas Absen Hobi Kita Buat Animasinya Juga Mister Membuat Animasinya Bersama Sama Klik Nama Klik Shift Nama Klik Lalu Pencet Shift Yang kedua Umur Juga Diklik Shift Nya Ditahan Kelas Juga Diklik Absen Juga Diklik Hobi Juga Diklik Lalu Kalian Klik Kanan Lalu Buatlah Group Menjadi Group Klik Group Di sini Nah Ini Akan Menjadi Group Jadi Satu Kesatuan Jadi Kalau Geser Geser Dia Akan Bersama Bergeser Nah Setelah Itu Buat Animasinya Mister Membuat Animasinya Yang Fly Menggunakan Fly In Nah Seperti Ini Mister Dulasnya Ubah Menjadi Satu Ya Mister Play Oke Biodata Nama Umur Kelas Ya Seperti Itu Nah Setelah Itu Kotaknya Kita Buat Animasi Juga Sama Kotaknya Kita Buat Animasi Satu Per Satu Klik Kotak Yang Pertama Sini Lalu Di Microsoft Word Kalian Di Animation Disini Ada Tulisannya Pad Animation Jika Tidak Ada Menggunakan Yang Lain Boleh Mister Akan Menggunakan Pad Animation Klik Klik Animation Cari Yang Custom Lalu Yang Draw Line Ini Klik Disini Nah Setelah Itu Klik Disini Tahan Tarik Saja Kira Kira Segini Ya Kita Coba Oke Kurang Panjang Boleh Kita Tarik Lagi Disini Nah Seperti Ini Ya Disini Jangan Sampai Keluar Ya Kita Coba Play Nah Seperti Ini Lalu Juga Yang Bawah Sama Menggunakan Pad Animation Draw Line Lalu Tarik Tarik Dari Tengah Ya Dibuat Sejajar Seperti Yang Di Atas Ya Klik Lalu Pad Animation Draw Line Tarik Tengah Geser Lagi Oke Seperti Ini Ya Setelah Itu Kita Buat Fotonya Juga Dianimasikan Menggunakan Mister Menggunakan Animasi Yang Lain Nah Mister Pakai Center Revolver Ini Ya Klik Nah Seperti Ini Kita Buat Satu Durasinya Sama Oke Nah Ini Semuanya Kalian Harus Menggunakan Durasinya Satu Atau Dua Jangan 0,50 Jangan Di bawahnya Satu Nanti Terlalu Cepat Jadi Kalian Harus Di Atasnya Satu Atau Boleh Satu Untuk Durasinya Oke Oke Segini Dulu Coba Kita Buka Menggunakan Presentasi Tool Presentasi Di sini Di bawah Ini Atau Pencet F5 Pada Keyboard Kalian F5 Nah Kita Klik Satu Per satu Pertama Biodata Yang kedua Adalah Nama Umur Kelas Absen Hobi Lalu Kota A Kota Nama Kota Umur Kota Kelas Kotaan Absen Kotaan Hobi Lalu Foto Nah Seperti Ini Ya Baik Itu tadi Adalah Materi Yang Disampaikan Oleh Mr. Bonar Cara Membuat Slate Yang Bagus Dan Menarik Dan Lebih Dinamis Lagi Ya Seperti Itu Tadi Coba Coba Kalian Tirukan Mr. Bonar Sebisa Mungkin Semampu Mungkin Kurang Lebih Seperti Mr. Bonar Buatnya Oke Anak-anakku Semuanya Tetap Semangat Belajar Sekitu Dulu Untuk Materinya Untuk Pertemuan Yang Kelima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh